Atau jangan-jangan kalian menolak kenaikan harga Pertamax karena kasihan pada tikus-tikus kantor yang ada di NTT Minyak goreng itu harganya memang naik, tapi tidak langkah, tidak susah dicari Omong kosong kalau susah dicari, asalkan jangan harga moke yang naik karena itu akan membuat gila kita para lelaki di NTT Untuk mahasiswa yang demo di depan kantor DPRD Provinsi NTT, ada beberapa hal yang Beto mau sampaikan pada kalian Yang pertama, Beto ucapkan terima kasih karena kalian telah mengadakan aksi demo dengan baik, dengan aman, dengan tertib Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di Jakarta sana Setidaknya kalian telah menunjukkan bahwa kalian itu tidak seperti para mahasiswa yang di barat sana Yang ketika melakukan aksi demo, tidak menunjukkan etika sebagai seorang mahasiswa Beto juga memberikan apresiasi pada kalian karena kalian tidak menjadikan wacana tiga prioritas sebagai poin utama dalam tuntutan kalian Walaupun wacana tersebut juga ada dalam tuntutan kalian, tapi kalian tidak menjadikannya poin utama seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa yang ada di Jakarta sana Itu menunjukkan bahwa kalian bisa membedakan akan siapa pembuat wacana dan siapa korban wacana Dan juga kalian paham akan terias politik Jadi menurut Beto, meskipun kualitas pendidikan kita di NTT tidak sebaik mereka Tapi menurut Beto, kualitas pemahaman kalian, pengetahuan kalian, kejerdasan kalian lebih baik dari mereka yang katanya punya fasilitas lengkap di kampus mereka Yang kedua, meskipun ada sisi baiknya dalam aksi kalian kemarin, tapi menurut Beto masih ada yang kurang Sehingga Beto sebagai salah satu putra NTT merasa perlu untuk meluruskan kepada kalian Supaya kalian tidak termakan gosi politik yang dibuat oleh mereka di barat sana Contoh, kalian menolak akan kenaikan harga Pertamax Yang menjadi pertanyaan bagi Beto adalah, kalian menolak kenaikan harga Pertamax itu untuk siapa? Apakah kalian biasa menggunakan kendaraan yang berbahan Pertamax ke kampus? Apakah ada saudara-saudara kalian yang memiliki kendaraan yang berbahan Pertamax? Atau jangan-jangan kalian menolak kenaikan harga Pertamax karena kasihan pada tikus-tikus kantor yang ada di NTT? Kalau kalian menolak kenaikan harga barang yang biasa digunakan oleh para pejabat Yang biasa digunakan oleh orang kaya Lalu kami rakyat jelata ini bisa apa? Pertamax itu bahan bakar yang biasa digunakan oleh orang berduit Orang kaya Makanya pemerintah tidak memberikan subsidi pada Pertamax Pemerintah lebih memilih untuk memberikan subsidi pada Pertalait Karena pemerintah tahu yang biasa menggunakan Pertalait itu adalah rakyat jelata Itu artinya pemerintah lebih memintingkan rakyat jelata daripada tikus-tikus kantor itu Itu artinya pemerintah lebih memintingkan rakyat jelata daripada para elit itu Kalian juga menuntut akan kelangkaan minyak goreng Sampai-sampai ada poster yang viral di NTT yang bertuliskan Lebih baik cewek setia langka daripada minyak goreng Yang beta mau tanyakan pada kalian Minyak goreng apa yang langka di NTT khusus minyak kupang? Kelurahan apa di kupang yang minyak goreng susah dicari? Apakah kalian sudah turun ke pasar impres? Apakah kalian sudah ke toko-toko sembako? Apakah kalian sudah ke kios-kios? Apakah minyak goreng susah dicari? Minyak goreng itu harganya memang naik Tapi tidak langka, tidak susah dicari Omong kosong kalau susah dicari Kalian jangan membalikan fakta yang terjadi di lapangan Masih-masih sudah saja kalian sudah tipu-tipu bagaimana suatu saat jadi pejabat Kalau kalian mengatakan bahwa kalian demo untuk daerah yang minyak goreng langka Kenapa tidak sekalian kalian mengadakan aksi demo di sana? Kenapa kalian malah melakukan aksi demo di daerah yang ada minyak goreng? Lagipula kalian bisa membedakan tidak masalah global dan masalah nasional Kenaikan Pertamax dan kenaikan harga minyak goreng itu masalah global Bukan masalah nasional Negara kita ini terkena dampak bukan pembuat dampak Jadi mahasiswa itu berpikir kritis Harus pahami akan masalah dan penyebabnya Jangan malah fokus di Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia Jadi kita minta pada kawan-kawan mahasiswa NTT khususnya yang kuliah di Kupa Pahami dulu akan tren isu yang ada Supaya kalian jangan termakan akan gusi politik yang dibuat oleh para mahasiswa di barat sana Seperti kalian menolak akan kenaikan PPN Atau pajak pertembahan nilai Itu dampaknya pada pengusaha Pada para pebisnis mobil Pada para pebisnis rumah Pada para pebisnis iPhone Bukan pada mama-mama kita yang jualan di pasar Bukan pada saudara-saudara kita yang masuk rumah sakit Bukan pada bapak-bapak kita yang berkebun Logika sederhananya Lebih baik barang orang kaya itu yang naik Karena mereka memiliki uang untuk membayarnya Asalkan jangan harga moke yang naik Karena itu akan membuat gila kita para lelaki di NTT Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya